Di pelataran sebuah rumah beratap genteng dua lantai, sepasang suami istri parubaya tengah tekun menjemur ikan kering sambil berbincang dan tertawa. Wen'er, apa yang kamu tunggu? Kemarilah dan bantu aku. Pria parubaya yang sedang mengeringkan ikan menatap Zwa Wen dan tiba-tiba berkata dengan wajah datar. Ayah, mengapa ayah begitu galak? Kau akan membuat Wen'er takut. Wanita parubaya itu menegur. Zwa Wen menatap pasangan parubaya itu dalam diam, sudut matanya berangsur-angsur menjadi basah. Ayah, ibu, gumam Zwa Wen pelan. Di kehidupan sebelumnya, dia meninggal dalam sebuah kecelakaan sebelum sempat memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak. Sejak saat itu, dia datang ke benua baju sirah surgawi yang tidak dikenalnya. Meskipun kultifasinya telah mencapai surga dan kembali ke bumi, ia menemukan bahwa banyak hal telah berubah. Orang tuanya telah menua, dan ia bukan lagi Zwa Wen yang sama seperti dulu. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan besarnya untuk membalikan waktu dan ruang dan membiarkan keluarga bertiga itu menjalani siklus reinkarnasi lagi. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat diselamatkan dengan mengandalkan kekuatan magis yang besar. Jika saya tidak mati dan masih di bumi, apakah hasilnya akan berbeda? Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri. Matanya tiba-tiba menjadi berkaca-kaca, dan dia menjadi sangat bingung. Wen Er, cepat kemari, ayah dan ibu sudah menunggumu. Wanita parubaya itu bergegas menghampiri dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Dia dengan lembut memegang tangan Zwa Wen. Itu tangan ibu. Memegang tangan wanita parubaya itu dan merasakan kehangatan telapak tangannya, hati Zwa Wen benar-benar melunak. Dia berjalan pelan di belakang wanita parubaya itu dan berjalan ke arah pria parubaya yang melambai padanya. Apakah ini benar-benar rumah yang ingin aku kunjungi kembali? Tiba-tiba, Zwa Wen berhenti. Ia menatap wanita parubaya yang menoleh dan menatapnya dengan heran, dan pria parubaya yang senyumnya perlahan menegang di kejauhan. Ayah, ibu, aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Jadi, aku tidak bisa kembali bersamamu. Zwa Wen berlutut di tanah dan bersujud dengan berat kepada mereka berdua. Kemudian, dia berjalan kembali tanpa menoleh. Wen Er, kamu mau ke mana? Wen Er. Wanita parubaya dan pria parubaya itu terus memanggilnya dari belakang, tetapi Zwa Wen tidak menghiraukan mereka. Melihat kembali semua yang telah terjadi di masa lalu dan kehidupan saat ini, Zwa Wen tiba-tiba menyadari bahwa ia seharusnya kembali ke hati aslinya dan mencari niat aslinya saat pertama kali memulai jalur kultivasi. Tiba-tiba, Zwa Wen mendapati seluruh tubuhnya melayang ke langit, dan kecepatannya semakin cepat. Lambat laun, semua yang ada di tanah tampak semakin mengecil di matanya. Dia melihat aliran ruang waktu mengalir di depan matanya. Dalam aliran ruang waktu ini muncul semua hal yang telah dialami Zwa Wen selama bertahun-tahun. Saat Zwa Wen terus naik, ruang waktu di depannya tampak mengalir terbalik. Ingatan Zwa Wen terus berputar kembali, kembali ke saat dia baru saja bangun dari keluarga Zwo. Iya. Tujuan awal saya adalah untuk terus menjadi lebih kuat, untuk memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ingin saya lindungi, untuk memiliki kebebasan agar tidak dikendalikan oleh takdir. Pada saat ini, mata Zwa Wen sebening air. Pada saat ini, ia menemukan niat aslinya, melihat isi hatinya, dan memahami jati dirinya. Retakan. Retakan. Saat Zwa Wen menemukan niat awalnya, pemandangan di sekelilingnya mulai memperlihatkan retakan yang rapat. Retakan-retakan ini memadat dan menutupi seluruh ruang. Akhirnya, retakan itu pecah menjadi pecahan-pecahan transparan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, ruang aneh itu hancur total. Zwa Wen perlahan membuka matanya. Pemandangan yang terbayang di matanya adalah langit berbintang yang kacau tak berujung. Langit berbintang di sekitarnya, yang awalnya penuh kehancuran, berangsur-angsur pulih. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditakuti oleh malapetaka itu bagaikan awan hitam yang perlahan menyebar, ingin menelan Zwa Wen utuh. Ledakan. Saat bayangan hitam itu mendekati Zwa Wen, dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, aura mengerikan meledak, dan langit berbintang yang berangsur pulih kembali dipenuhi retakan padat. Di belakang Zwa Wen, muncul sosok raksasa yang tampaknya menyentuh langit dan bumi. Sosok besar ini memegang dunia langit berbintang yang besar dengan kedua tangannya, berdiri di kekosongan di belakang Zwa Wen, seolah-olah itu adalah keberadaan yang abadi. Saat bintang raksasa muncul, ia menghentakkan kakinya pelan-pelan, dan kekuatan cahaya bintang menyebar bagaikan gelombang. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dekatnya menjerit dengan menyedihkan, lalu semuanya menghilang. Pada saat yang sama, bintang raksasa yang sama muncul di kehampaan di sebelah kanan, kiri, dan depan Zwa Wen. Ketiga raksasa bintang ini juga memegang dunia langit berbintang yang luas itu dengan kedua tangannya, dan mengelilingi Zwa Wen bagaikan penjaga yang paling setia, melindungi Zwa Wen dengan kokoh di bagian tengah. Raksasa bintang 4 Zwa Wen melihat sekeliling dan menatap keempat raksasa langit berbintang. Jauh di dalam matanya, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia dapat merasakan bahwa keempat raksasa bintang itu tidak persis sama dengan dunia langit berbintang, tetapi mereka seharusnya memiliki karakteristik dan kemampuan yang sepenuhnya berbeda. Mengenai perbedaan spesifiknya, dia tidak begitu jelas saat ini. Dia takut harus mencari tahu sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Zwa Wen melambaikan lengan bajunya, dan keempat dunia langit berbintang itu runtuh menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu ke dalam tubuh Zwa Wen. Setelah melakukan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil Duan Zipeng, Luoya, dan Zi yang dari dunia makro. Saudara Zuo, kamu membutuhkan waktu lama untuk melewati kesengsaraan kali ini. Begitu Duan Zipeng keluar, dia berkata dengan tatapan aneh. Hah, butuh waktu lama. Zwa Wen terkejut. Ia merasa bahwa ia hanya butuh beberapa hari untuk melewati masa kesusahan kali ini. Guru, Anda butuh waktu lama untuk melewati masa sulit kali ini. Kami menunggu di dunia makro selama dua bulan. Selama waktu ini, kami tidak dapat menghubungi Anda, dan untuk beberapa alasan, dunia makro benar-benar terputus dari dunia luar. Kami tidak dapat keluar, Luoya berkata dengan cepat. Mendengar itu, Zwa Wen menganggup dan memikirkan kesengsaraan terakhir. Itulah kesengsaraan setan batin. Tampaknya dia telah menghabiskan banyak waktu dalam kesengsaraan setan batin. Kalau saja dia akhirnya memilih mengikuti orang tuanya di Inner Demon, dia akan kehilangan hati nuraninya dan gagal melewati kesengsaraan. Gagal melewati kesengsaraan berarti dia akan menghadapi kematian tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Untungnya, saya akhirnya lulus. Tampaknya kesengsaraan setan dalam adalah kesengsaraan paling mengerikan kali ini. Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih tersisa. Saudara Zuo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Duan Zipeng melihat sekeliling dan menemukan bahwa bayangan hitam di sekitar langit berbintang yang kacau itu perlahan-lahan menjerat mereka lagi. Wajahnya berubah sedikit jelek. Bayangan hitam yang tersembunyi di kedalaman langit berbintang yang kacau terlalu aneh, dan aura yang dipancarkannya membuat Duan Zipeng sangat waspada. Kembali ke stasiun Akademi Dau Surgawi Arcean. Zwa Wen berkata perlahan, dan wajah Duan Zipeng dan yang lainnya berubah drastis. 4592 Saudara Zuo, apakah Anda yakin ingin kembali ke stasiun? Duan Zipeng menguatkan dirinya dan bertanya lagi. Sekarang, karena Zuo telah memperoleh sebagian besar sumber daya dan warisan reruntuhan, ia telah menjadi sasaran kritik publik. Para ahli dari sembilan domain super pasti sudah lama mengawasinya. Begitu dia kembali ke stasiun, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya besar. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengambil fragment asal domain dari medan perang ekstrateritorial dengan lancar. Zuo menatap Duan Zipeng dengan tenang, lalu dengan lambayan tangan kanannya, dia mengeluarkan pecahan bola dari dunia luar. Pecahan bola ini berkelap-kelip dengan cahaya, dan ditutupi oleh pola dan hukum yang aneh. Cahaya yang dipancarkannya menerangi sekeliling, menyebabkan semua orang yang hadir merasa rileks dan bahagia. Ini adalah, Duan Zipeng menatap pecahan bola yang tergantung di telapak tangan Zuo dengan mata berbinar, samar-samar menebak benda apakah itu. Anda menebaknya dengan benar, ini adalah pecahan asal domain abis domain. Meskipun hanya sebagian kecil, itu sudah cukup untuk mengupgrade domain tingkat tinggi ke domain super dalam waktu singkat. Saat Zuo berbicara, dia menyerahkan pecahan asal domain kepada Duan Zipeng. Duan Zipeng dengan hati-hati mengambil pecahan asal domain dan menatap Zuo dengan bingung. Fragmen asal domain itu sangat penting dan seharusnya disimpan oleh Zuo. Dia sedikit bingung mengapa Zuo memberikan fragment ini kepadanya. Jika kita bertindak bersama, kita tidak akan bisa meninggalkan medan perang ekstrateritorial. Zuo berkata dengan acuh tak acuh. Duan Zipeng, Luoya, dan Zi yang semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdas dan segera memahami makna dibalik kata-kata Zuo. Saudara Zuo, jangan bilang kau berencana untuk... Duan Zipeng mengerutkan kening. Ya, aku berencana untuk menarik perhatian semua orang sementara kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk diam-diam mengambil fragment asal domain. Zuo berkata dengan suara yang dalam. Tuan, ini terlalu berbahaya. Mereka semua adalah pakar domain super. Mata indah Luoya penuh dengan kekhawatiran. Duan Zipeng dan Zi yang juga buru-buru menolak. Aku sudah memutuskan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Wajah Zuo berubah serius dan dia melanjutkan, Jangan khawatir, aku punya chariot of chariot, tunggangan yang unik. Tidak akan mudah bagi Jindeng Fawang dan Sakyamuni untuk membunuhku. Lagipula, aku sudah mendapatkan warisan dan harta karuntan Zipeng, jadi aku bisa melindungi diriku sendiri. Duan Zipeng, Zi yang, dan Luoya saling berpandangan dan mendesah pelan dalam hati. Mereka cukup mengenal karakter Zuo. Mereka tahu bahwa begitu Zuo memutuskan sesuatu, apapun yang mereka katakan, mereka tidak akan dapat mengubahnya. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Zuo benar? Chariot of chariot yang dimilikinya memang sangat cepat. Dengan tunggangan seperti itu, tidak seorang pun di seratus wilayah dapat dengan mudah membunuh Zuo. Aku akan kembali ke medan perang ekstrateritorial terlebih dahulu. Setelah aku menarik perhatian Dharma Raja Lampu Emas dan yang lainnya, kalian semua mencari kesempatan untuk pergi. Ingat, jangan pergi melalui markas Akademi Dao Surgawi Purba, dan jangan pergi melalui markas Alam Jurang. Pergilah dari empat wilayah tak terkalahkan lainnya. Zuo Wen mengingatkannya dengan tatapan serius. Dipahami. Duan Zipeng dan yang lainnya menganggup dengan sungguh-sungguh. Kita akan kembali ke medan perang ekstrateritorial terlebih dahulu. Kalian pergi ke dunia makro untuk menyamarkan diri dan mengubah aura serta penampilan kalian. Setelah memasuki medan perang ekstrateritorial, kita akan segera berpisah. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia memanggil Duan Zipeng dan yang lainnya ke dunia makro. Dia kemudian mengendarai chariot of chariot, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, dan menerobos langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suosh. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari langit berbintang yang kacau dan melancarkan serangan yang sangat dahsyat ke arah Zuo Wen. Namun, kereta perang Zuo Wen sangat cepat. Kereta itu melaju cepat, tidak memberi kesempatan bagi bayangan hitam aneh ini untuk menyerang. Tak lama kemudian, kereta perang pun tiba di perbatasan medan perang ekstrateritorial. Zuo Wen segera menyingkirkan chariot of chariot dan memasuki dunia makro. Dunia makro berubah menjadi setitik debu dan jatuh tanpa suara di tanah di perbatasan. Zuo Wen berdiri di dunia agung sementara indra keilahiannya yang luas terus menyebar ke segala arah, menyelidiki segala sesuatu di sekelilingnya. Setelah beberapa lama, ketika Zuo Wen tidak mendeteksi aura apapun, dia diam-diam melepaskan Duan Zipeng yang menyamar dan dua orang lainnya. Saudara Duan, kalian bertiga tunggu saja kabarku di perbatasan untuk saat ini. Anda dapat pergi ketika waktunya tepat. Setelah Zuo Wen memberi instruksi pada Duan Zipeng dan dua orang lainnya, dia mengeluarkan kapal perang ilahi biasa dan terbang menuju pusat medan perang ekstrateritorial. Hanya ada sedikit orang di perbatasan, dan tidak ada seorang pun. Kelompok Duan Zipeng yang terdiri dari tiga orang adalah tempat paling aman untuk menunggu. Selama Zuo Wen menarik perhatian semua orang, tidak seorang pun akan memperhatikan ketika Duan Zipeng dan dua orang lainnya pergi. Kecepatan kapal perang dewa tidaklah cepat. Dibandingkan dengan Chariot of Chariots, perbedaannya terlalu besar. Zuo Wen berdiri di dek kapal perang ilahi, kedua tangannya di belakang punggung sambil mengamati sekelilingnya tanpa suara. Indra ilahinya menyebar tanpa hambatan. Perbatasan itu memang sepi. Zuo Wen tidak menemui satupun kultifator manusia di sepanjang jalan. Sebaliknya, ia menemui banyak kultifator asing yang berada dalam kondisi menyedihkan. Para pembudidaya asing ini semuanya dikalahkan oleh pembudidaya manusia dan melarikan diri ke perbatasan untuk menghindari bencana. Namun, para kultifator asing ini dapat dengan jelas merasakan aura kuat di tubuh Zuo Wen. Mereka tidak berani memprovokasi Zuo Wen dan bersembunyi jauh. Zuo Wen terlalu malas untuk memperhatikan para kultifator asing ini. Dia mencari kultifator manusia lainnya. Jika tebakannya benar, setelah Sakyamuni lampu emas, Sakyamuni, dan yang lainnya kembali ke perkemahan mereka, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menangkapnya. Mungkin, sebagian besar pembudidaya di seluruh medan perang ekstrateritorial sedang mencari keberadaannya. Setengah hari kemudian, kapal perang ilahi Zuo Wen berhenti di puncak sebuah pegunungan. Dia mengamati area itu dengan indra ketuhanannya dan segera menemukan sekelompok manusia pembudidaya bersembunyi di sebuah lembah beberapa ratus kilometer jauhnya. Ada sekitar tujuh atau delapan kultifator manusia dalam kelompok ini. Pada saat ini, wajah mereka memerah karena kegembiraan saat mereka menatap Zuo Wen yang telah berhenti di puncak pegunungan. Lihat, orang ini persis sama dengan Zuo Wen. Dia adalah Zuo Wen, bagaimana mungkin kita tidak dapat menemukannya setelah mencarinya kemana-mana. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah lancip. Indra ketuhanannya menyapu pegunungan tempat Zuo Wen berada, tetapi tidak berani mendekat. Dia tahu betul bahwa Zuo Wen yang dicari, jelas bukan orang biasa. Perlu diketahui bahwa orang ini merupakan buruan bersama beberapa ahli alam super. Bagaimana mungkin seseorang yang dicari oleh para ahli alam super bisa menjadi lemah. Terlebih lagi, syarat hadiah ini sangat longgar. Selama mereka dapat menemukan jejak Zuo Wen, mereka akan segera menerima hadiahnya. Memikirkan imbalan yang besar, lelaki setengah baya berwajah lancip itu dan tujuh atau delapan orang yang dipimpinnya mengepalkan tangan mereka karena kegirangan. Bos, segera kirim pesan kepada orang yang mengeluarkan hadiah itu. Juga, apakah kita harus mengaktifkan gelang yang mereka berikan kepada kita? Pria parubaya berwajah runcing, yang diikuti oleh seorang pemuda, mengguncang gelang hitam di pergelangan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Saya akan memberitahu orang yang memberikan hadiah terlebih dahulu. Gelang itu akan diaktifkan nanti. Pria parubaya berwajah lancip itu sangat berhati-hati. Dia mengeluarkan jimat biokomunikasi dan mengirim pesan kepada orang yang mengeluarkan hadiah itu. Siapa orang yang mengeluarkan hadiah itu? Tepat setelah pria parubaya itu mengirim pesan, tiba-tiba terdengar suara acuh-ta'acuh dari atas. Pria parubaya itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan terkejut saat mendapati Zuo Wen tanpa sadar muncul di langit di atas lembah. Menatap mereka dengan dingin. Kau, kau, bagaimana kau tahu kami ada di sini? Pria parubaya itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia telah menyiapkan formasi penyembunyian di lembah. Secara logika, dunia luar seharusnya tidak dapat mendeteksi situasi spesifik di lembah tersebut. Formasi penyembunyian tingkat rendah seperti itu tidak ada artinya bagiku. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan menatap pria parubaya itu. Aura mengerikan meletus saat dia bertanya lagi, Bicaralah, siapa orang yang mengeluarkan hadiah itu? Itu, itu Sakyamuni dan Dharma Raja Lampu Emas. 4593 Sakyamuni dan Lampu Emas Dharma Raja Mata Zuo Wen menyipit berbahaya, tetapi dia tidak terkejut. Sakyamuni selalu menentang Zuo Wen, dan Dharma Raja Lampu Emas adalah yang terkuat dalam kelompok tersebut. Sesuai dengan harapan Zuo Wen, mereka berdua akan menjadi pengrakarsa. Suara mendesing, suara mendesing. Zuo Wen mengetuk gelabelanya dengan tangan kanannya, dan garis-garis esensi pedang jiwa melesat keluar. Cahaya pedang menyambar, dan salah satu garis esensi pedang jiwa melesat keluar, memotong lengan kanan pemuda yang berada di belakang pria parubaya itu. Ah! Pemuda itu memegang erat lengannya yang terputus, wajahnya berlumuran darah saat dia berteriak kesakitan. Jangan kira aku tidak tahu kalau gelang di pergelangan tanganmu punya semacam formasi teleportasi. Zuo Wen menatap dingin ke arah pemuda itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Huang Suan hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Aku tidak bermaksud mengaktifkan gelang itu. Pria parubaya itu segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Zuo Wen, memohon belas kasihan. Dia dapat merasakan bahwa pemuda dihadapannya jauh lebih kuat dari mereka. Hanya garis-garis esensi pedang jiwa yang mengambang di belakang pemuda itu memberinya perasaan superioritas, membuatnya sulit baginya untuk menolak. Tidak diragukan lagi bahwa salah satu garis esensi pedang jiwa yang mengambang di belakang Zuo Wen dapat dengan mudah membunuhnya. Zuo Wen tampak acuh tak acuh. Jika kamu ingin hidup, kamu harus mendengarkanku. Apakah kamu mengerti? Ya, ya, ya. Pria parubaya itu tidak berani menentang dan terus bersujud. Sekarang, situasinya sudah di luar kendalinya. Dia harus setuju meskipun dia tidak mau. Di perkemahan Akademi Daosurgawi Arkaan. Di sebuah pavilion mewah. Sakyamuni, Ghost Child, Su Jiying, dan Mi Hao Miao duduk di aula berbicara. Sudah beberapa bulan berlalu, mengapa tidak ada kabar tentang Zuo Wen? Secara logika, kita telah mengeluarkan hadiah yang sangat besar, dan semua pembudidaya manusia di medan perang ekstrateritorial ingin sekali mengambil tindakan. Jika Zuo Wen masih berada di medan perang ekstrateritorial, mustahil tidak ada berita sama sekali. Ghost Child mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Su Jiying dan Mi Hao Miao juga bingung. Sungguh aneh bahwa tidak ada berita sama sekali selama beberapa bulan terakhir. Mata Sakyamuni berkedip. Ini hanya bisa berarti satu hal. Zuo Wen dan yang lainnya tidak lagi berada di medan perang. Apa? Mungkinkah mereka telah meninggalkan perkemahan? Apakah kita sudah bekerja tanpa hasil selama beberapa bulan terakhir? Anak hantu itu terkejut. Sakyamuni menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka seharusnya tidak meninggalkan perkemahan mereka. Kami telah bertanya kepada para penjaga di medan perang dunia luar, dan tidak ada catatan tentang Zuo Wen dan yang lainnya yang kembali ke perkemahan mereka. Mengenai stasiun lainnya, anak buah Golden Lamp Fawang sudah memeriksa catatannya. Demikian pula, tidak ada catatan Zuo Wen dan yang lainnya masuk. Su Jiying bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Mereka masih punya tempat lain untuk dituju. Kata Sakyamuni dengan pandangan bijak di matanya. Di mana? Tanya anak hantu. Medan perang ekstrateritorial, ruang ekstrateritorial. Sakyamuni berkata dengan suara rendah. Hem, beranikah mereka pergi ke sana? Itu tempat yang sangat berbahaya. Anak hantu itu tidak mengerti. Itu belum tentu benar. Mari kita terus menunggu. Jika mereka benar-benar pergi ke luar angkasa, mereka pasti akan kembali, kecuali mereka benar-benar ingin mati. Sakyamuni berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun anak hantu dan yang lainnya masih ragu, mereka tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Hah? Seseorang mengirim pesan. Mata Sakyamuni tiba-tiba berbinar saat dia mengeluarkan jimat komunikasi Giyok dari pinggangnya. Setelah membaca jimat komunikasi Giyok, Sakyamuni tersenyum lebar. Seseorang telah melihat Zuawen. Benar-benar. Anak hantu, Su Jiying, dan Mi Hao Miao semuanya berdiri dengan penuh semangat. Mereka telah menunggu dengan getir selama beberapa bulan dan akhirnya menerima berita tentang Zuawen. Lampu emas Fawang juga mengirimiku pesan. Dia ingin kita segera berkumpul di pintu keluar medan perang ekstrateritorial. Sakyamuni berdiri dan berkata. Kemudian, Sakyamuni dan yang lainnya meninggalkan pavilion dan langsung menuju pintu keluar medan perang ekstrateritorial. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di pintu keluar, dan pemimpinnya adalah Golden Lamp Fawang. Selain Fawang lampu emas, ada juga Raja Berjubah Darah, Guanyihan, dan ahli lain dari berbagai alam super. Sakyamuni, apakah Anda menerima berita lainnya? Lampu emas Fawang melihat Sakyamuni dan yang lainnya dan segera maju untuk bertanya. Sakyamuni menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya pesan pertama, tidak ada yang lain. Golden Lamp Fawang mengerutkan kening dan berkata, ini aneh. Karena kita telah menemukan Zuawan, bukankah kita harus segera mengaktifkan gelang teleportasi yang kita berikan kepadanya? Mengapa kita belum teleportasi? Sakyamuni merenung. Ia juga bingung. Tiba-tiba Sakyamuni merasakan sesuatu dan melihat pergelangan tangan kanannya. Dia melihat bahwa dia juga mengenakan gelang hitam, dan pada saat ini, gelang hitam itu memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Kemudian gelombang teleportasi yang kuat meledak dari gelang itu dan menyelimuti seluruh Sakyamuni. Bukan hanya Sakyamuni, tetapi Fawang Lampu Emas, Guanyihan, dan yang lainnya yang mengenakan gelang hitam juga diselimuti oleh cahaya teleportasi. Dalam sekejap mata, Sakyamuni, Golden Lamp Fawang, dan yang lainnya menghilang. Saat mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah lembah yang luas. Di depan lembah, ada pintu keluar, yang terhubung langsung ke koridor panjang. Di pintu keluar, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri dengan gagah. Di sampingnya, seorang pria parubaya dan sekelompok orang dengan takut-takut mengikuti di belakang. Zuowen. Mata Sakyamuni seperti obor. Dia mengenali pemuda berpakaian hitam itu sekilas. Bukankah dia Zuowen? Namun, ketika dia melihat segerombolan orang pemalu di belakang Zuowen, pupil matanya mengecil seperti jarum, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Kamu cukup cepat. Selamat datang di tempat yang telah aku persiapkan untukmu. Zuowen menyeringai, dan sebuah bendera formasi muncul di tangannya pada waktu yang tidak diketahui. Oh tidak, itu jebakan. Wajah Sakyamuni, Golden Lamp Fawang, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua mengeluarkan tubuh surgawi mereka masing-masing, mengelilingi tubuh mereka, dan kemudian bergegas menuju Zuowen. Bibir Zuowen sedikit melengkung. Tanpa berpikir, dia melemparkan bendera formasi di tangannya. Bendera formasi dikibarkan tinggi, membentuk parabola di udara, dan akhirnya jatuh dengan deras di tengah lembah. Menabrak. Dalam sekejap, pemandangan di lembah berubah total. Kekuatan mengerikan melonjak keluar, menyebabkan tekanan di lembah meningkat dengan cepat ke tingkat yang sangat mengerikan. Lampu emas Fawang merupakan yang pertama mencapai tepi lembah. Dia bermandikan cahaya keemasan yang menyala-nyala, seolah-olah dia telah menjadi tungku yang tidak dapat dipadamkan. Tubuh surgawinya juga merupakan raksasa yang memegang lampu emas besar. Tubuhnya yang besar membawa cahaya emas yang mengerikan, dan menghantam tepi lembah tempat Zuowen berada. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat, dan lembah itu langsung runtuh, berubah menjadi debu. Namun, penghalang takasat mata muncul di tepi lembah, menghalangi serangan penuh golden lamp Fawang. Degup, degup, tubuh surgawi Fawang lampu emas tidak dapat menahan diri untuk mundur tiga langkah. Dia menata penghalang tak terlihat di depannya dengan ngeri. Formasi macam apa ini? Sangat kuat. 4594 Saat Dharma Raja Lampu Emas mundur, Sakyamuni, anak hantu, Guanyihan, dan para ahli fenomena surgawi langit dan bumi lainnya juga menyerbu dan menghantam penghalang tak terlihat itu. Terjadi ledakan terus-menerus di langit berbintang, dan langit berbintang di sekitarnya terkoyak. Setelah ledakan mengerikan itu, Sakyamuni, Ghost Child, dan yang lainnya juga terhalang oleh penghalang tak terlihat dan kemudian mundur. Namun, penghalang takasat mata itu juga bergetar hebat. Jelas, dampak gabungan dari begitu banyak ahli fenomena surgawi langit dan bumi telah menyebabkannya banyak tekanan. Zuawan berdiri di luar lembah yang telah berubah menjadi debu dan menatap para ahli fenomena surgawi langit dan bumi dengan ekspresi serius. Formasi ini, yang diperoleh Zuawan dari relik warisan Tan Zipeng, disebut formasi kosmik ilahi. Itu adalah formasi pembunuh di puncak surga keempat alam abadi. Zuawan tentu saja tidak dapat membentuk formasi pembunuhan pada level ini. Itu terlalu mendalam. Namun, ia memiliki bendera formasi, yang lebih dari cukup untuk mengaktifkan formasi ini. Formasi ini cukup untuk menjebak ahli fenomena surgawi langit dan bumi. Namun, serangan tadi telah menyebabkan formasi berguncang hebat, yang membuat hati Zuawan hancur. Dia tahu betul bahwa orang-orang dalam formasi kosmik ilahi terlalu kuat. Formasi ini mungkin tidak dapat menjebak mereka sepenuhnya. Sebuah formasi di puncak surga keempat alam abadi. Zuawan, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal baik di relik warisan. Sakyamuni menatap Zuawan dengan dingin dan berkata dengan suara muram. Golden Lamp Dharma Raja, Ghost Child, dan para ahli lainnya juga menunjukkan mata yang menyala-nyala. Semakin banyak hal baik yang dimiliki Zuawan, semakin kuat niat membunuh di hati mereka. Kamu bebas. Pergi. Zuawan menoleh ke belakang dan menatap pria parubaya di belakangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pria parubaya itu dan yang lainnya merasa lega dan meninggalkan tempat itu karena malu. Kalian terlalu banyak. Aku tidak akan menemani kalian. Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang dalam formasi. Kemudian, dia melangkah ke udara dan berubah menjadi pita dan menghilang. Sialan, anak ini benar-benar menyebalkan. Golden Lamp Fawang, Ghost Child, dan yang lainnya mendidih karena marah. Awalnya, mereka seharusnya merencanakan untuk melawan Zuawan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan ditipu oleh Zuawan. Mereka merasa sangat marah di dalam hati mereka. Semuanya, tidak ada gunanya berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri saat ini. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan susunan ini. Itulah jalan keluarnya, kata Sakra dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang kembali sadar. Keponakan si Tian benar. Kita harus bergabung untuk menghancurkan formasi itu sekarang. Meskipun formasi ini kuat, kita bisa menghancurkannya jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita. Kata Dharma Raja Lampu Emas dengan suara yang dalam. Ya, kita masih punya waktu. Bukankah ada beberapa orang di perkemahan? Jadi bagaimana jika anak ini memasuki perkemahan sebelum kita? Dia tidak akan pergi begitu saja. Anak hantu itu segera menambahkan. Sakyamuni dan Raja Hantu S benar. Sekarang bukan saatnya bagi kita untuk membuat keributan. Mari kita hancurkan formasi terlebih dahulu. Dalam sekejap, semua orang mencapai kesepakatan dan mulai bersama-sama menyerang penghalang tak terlihat di depan mereka. Pada saat yang sama, setelah meninggalkan lembah, Zuawan mengeluarkan kereta perang dan dengan cepat bergegas menuju perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcan. Dia tahu betul bahwa Sakyamuni dan Dharma Raja Lampu Emas pasti memiliki beberapa orang di perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcan. Dia mengeluarkan mantra geokomunikasi dan mengirim pesan kepada Duan Sipeng dan yang lainnya. Kemudian, dia bergegas menuju perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcan tanpa menoleh ke belakang. Di perbatasan medan perang ekstrateritorial, Duan Sipeng, Luoya, dan Zi yang telah menunggu lama. Hah! Guru telah mengirim pesan, Zi yang tiba-tiba mengeluarkan jimat geokomunikasi dari pinggangnya. Setelah memeriksanya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ada perubahan rencana. Saudara Zuo ingin kita langsung pergi ke perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcan. Duan Sipeng berkata dengan suara berat. Apa, ke perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcan? Ekspresi Luoya dan Zi yang berubah drastis. Perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcan dipenuhi musuh seperti Dharma Raja Lampu Emas dan Sakyamuni. Bukankah pergi ke Akademi Dao Surgawi Arcan bagaikan seekor domba di sarang harimau? Saya percaya pada saudara Zuo. Karena dia ingin kita pergi ke perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcan, dia pasti punya alasan. Duan Sipeng berkata dengan suara yang dalam. Zi yang dan Luoya mengangguk. Mereka telah mengikuti Zuo-wen begitu lama, jadi mereka secara alami memahami karakter dan gayanya dalam melakukan sesuatu. Ayo pergi. Duan Sipeng berkata sambil memimpin kelompok itu menuju perkemahan. Wuih, di pintu masuk perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcan, terdengar suara sesuatu menerobos udara. Zuo-wen mengendarai kereta perang menuju pintu masuk yang besar. Siapa kamu? Hentikan. Di pintu masuk, dua orang kultifator yang menjaga pintu masuk segera mengangkat tombak panjang di tangan mereka dan menusuk Zuo-wen saat mereka melihat Zuo-wen. Keduanya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Itu adalah serangan yang mematikan. Cahaya dingin melintas di mata Zuo-wen. Dia tahu bahwa para kultifator yang menjaga pintu masuk telah disuap oleh Golden Lamp Dharma Raja dan yang lainnya. Tanpa berpikir panjang, dia melepaskan dua esensi pedang jiwa dan menembakkannya ke arah dua orang kultifator yang menjaga pintu masuk. Ledakan. Ledakan. Dengan dua ledakan keras, kedua kultifator yang menjaga pintu masuk berteriak dan terbang ke udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Pada saat yang sama, Zuo-wen meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Esensi pedang jiwa mengembun di depannya dan berubah menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya puluhan kaki, tergantung di atas kepalanya. Merusak. Zuo-wen melambaikan lengan bajunya. Pedang emas raksasa yang tergantung di udara melesat keluar dan menghantam pintu raksasa itu dengan keras. Dengan ledakan keras, penghalang tak kasat mata pada pintu raksasa itu runtuh inci demi inci, berubah menjadi bubuk tak berujung yang berhamburan di langit berbintang. Dengan satu pedang, penghalang di pintu masuk perkemahan dihancurkan seolah-olah tidak ada apa-apanya. Ketika pintu raksasa itu runtuh, seluruh perkemahan bergetar hebat. Banyak pembudidaya terbang keluar dari seluruh perkemahan dan melihat pintu raksasa yang runtuh itu dengan kaget. Lalu tatapan mereka tertuju pada sosok yang melayang di atas pintu masuk. Dia adalah Zuo-wen. Beraninya dia kembali ke perkemahan ketika dia dicari oleh banyak ahli. Bukankah dia sedang mencari kematian? Tapi dia sangat kuat. Pembatasan di pintu masuk perkemahan berada di tahap tengah surga keempat alam abadi, tetapi dihancurkan oleh pedangnya. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran dia dicari oleh banyak ahli. Omong kosong, jika dia tidak kuat, bagaimana dia bisa didambakan oleh begitu banyak ahli? Dan konon anak ini telah memperoleh sumber daya dan warisan dari relik misterius itu. Kalau aku cukup kuat, aku juga akan menginginkannya. Petik 2.2 Di perkemahan, banyak sekali kultifator menatap Zuo-wen. Mereka semua berhenti dan tidak berani memprovokasi Zuo-wen. Zuo-wen mengamati sekelilingnya dan segera menyadari banyak tatapan jahat yang diarahkan padanya. Ia tahu betul bahwa pemilik tatapan jahat itu adalah orang-orang yang ditinggalkan di perkemahan oleh Sakyamuni, Guru Lampu Emas, dan yang lainnya. Tanpa ragu-ragu, Zuo-wen berjalan menuju susunan teleportasi di perkemahan. Ia berjalan sangat lambat, tetapi aura di tubuhnya semakin kuat saat ia terus melangkah maju. Seperti badai, aura itu menyebar ke seluruh perkemahan seperti dewa yang tak terkalahkan. 4.595 Saat Zuo-wen ngang melangkah beberapa langkah ke depan, sesosok cantik muncul di depannya. Zuo-wen beraninya ke kembali ke perkemahan Akademi Dao Surgawi Primordial. Seorang kultifator wanita berpakaian ungu dengan sosok yang anggun muncul di depannya. Pada saat ini, dia sedang melotot ke arah Zuo-wen dengan tatapan mata yang rumit dan marah. Raja Batu Kecubung Si Yixuan, Anda sebenarnya ada di perkemahan. Zuo-wen menatap kultifator wanita cantik di depannya, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Kembali keruntuhan, Zyi Yixuan telah dipermainkan dengan kejam oleh si gendut. Bahkan rahasia paling pribadi di tubuhnya telah terungkap. Ia tidak pernah menyangka, bahwa pendekar wanita yang memang terlahir dengan pesona dan pandai merayu ini ternyata masih perawan. Zyi Yixuan tentu saja merasakan ekspresi aneh di mata Zuo-wen. Dia tersipu dan berkata, Zuo-wen, jika kamu memberitahu siapapun tentang aku, aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Tepat saat Zuo-wen hendak berbicara, beberapa sosok bergegas keluar dari perkemahan dan mendarat di berbagai arah di sekitar Zuo-wen, menutup semua kemungkinan rute pelarian bagi Zuo-wen. Zuo-wen melihat ke sekeliling orang-orang yang bergegas mendekat. Selain beberapa orang yang tidak dikenalnya, ada tiga orang yang dikenalnya. Zuo-wen, karena kamu berani memasuki perkemahan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kamu tidak akan menyerah? Kata Su Ji-ing dengan bangga. Zuo-wen berkata dengan acu tak acu, ini adalah perkemahan Akademi Dao Surgawi Primordial. Ada aturan yang melarang pertarungan pribadi di sini. Jangan bilang kau berani menyerangku. Mihao-miao mencibir, Zuo-wen, bagaimana kamu bisa begitu naif? Aturan-aturan ini secara alami digunakan untuk mengekang yang lemah. Kami sudah menyuap manajer perkemahan. Tidak ada salahnya bagi kami untuk mengambil tindakan di sini. Terlebih lagi, Anda telah menerobos masuk ke perkemahan. Ini adalah kejahatan serius. Tentu saja bukan masalah besar bagi kami untuk menangkap penjahat di perkemahan. Gong Su-e-kun menghela nafas, Zuo-wen, sebaiknya kau serahkan barang-barang di reruntuhan itu. Selama kau serahkan padaku, aku tidak akan melakukan apapun. Zuo-wen menatap Gong Su-e-kun dengan dingin. Sebelumnya, dia telah salah menilai Gong Su-e-kun. Gong Su-e-kun sebenarnya adalah orang yang tidak tahu malu dan berkulit tebal. Menggunakan slotnya untuk memasuki reruntuhan, dia tidak hanya tidak membantunya dengan cara apapun, dia bahkan mengkhianatinya. Sekarang, dia bahkan secara munafik meminta sesuatu dari reruntuhan. Dia benar-benar menjijikan. Zuo-en, jika kamu tidak ingin aku membocorkan rahasia itu kepada orang lain, maka bantulah aku. Zuo-en melirik Zuo-en dan diam-diam mengirimkan suaranya padanya. Zuo-en tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Zuo-en benar-benar akan diam-diam mengiriminya transmisi suara. Mungkinkah dia tidak takut ketahuan? Jangan khawatir, aku punya metode rahasia khusus untuk mengirimkan suaraku. Orang lain tidak akan bisa mendeteksi transmisi suaraku. Aku juga telah menyembunyikan gelombang transmisi suaramu. Jangan khawatir dan balas aku melalui transmisi suara. Zuo-en mentransmisikan suaranya lagi. Mata indah Zuo-en berkedip saat dia menjawab dengan dingin. Tidak mungkin bagiku untuk membantumu menghadapi Gong Su-e-kun dan yang lainnya. Paling-paling, aku hanya akan berdiri dan menonton. Sudut mulut Zuo-en sedikit melengkung ke atas dan dia berkata, Tidak apa-apa juga. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Melihat senyum di wajah Zuo-en, wajah cantik Zi-yik Su-en sedikit berubah. Dia langsung tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa karena dia sudah berjanji, dia tidak bermaksud untuk mengingkari janjinya. Zuo-en, apakah kamu akan menyerahkan barang-barang di reruntuhan itu atau tidak? Su-ji-ing mendesak dengan tidak sabar. Zuo-en menghitung dalam hatinya. Dengan kecepatan Duan Zipeng dan yang lainnya, mereka seharusnya segera tiba di stasiun. Dia tahu bahwa jika dia ingin Duan Zipeng dan yang lainnya pergi dengan selamat, dia harus membuat keributan di stasiun dan menarik semua orang yang telah diatur oleh Sakyamuni dan Golden Lamp Fawang di sini. Tentu saja tidak. Zuo-en berkata perlahan. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan bergegas menuju Su-ji-ing. Bajingan kecil, kau benar-benar mencari kematian. Beraninya kau datang ke tempatku. Su-ji-ing mencibir dan melepaskan kekuatan ilahinya, membentuk tubuh surgawi langit dan bumi yang besar di belakangnya. Perwujudan sah langit dan bumi milik Su-ji-ing adalah raksasa berbaju besi emas setinggi seribu meter yang diselimuti baju besi emas berkilau. Ledakan. Raksasa berbaju emas berlapis baja itu mengangkat telapak tangannya dan menyerang kepala Zuo-en tanpa ampun. Ruang di atas perkemahan itu hancur total. Lubang-lubang hitam dan jurang-jurang yang mengerikan terbelah, memanjang hingga puluhan juta kaki. Tanpa ragu, Zuo-en melepaskan Steri Skyworld untuk menghadapi serangan itu. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Ketika Su-ji-ing melihat Zuo-en telah menggunakan dunia langit berbintang untuk melawan perwujudan hukum langit dan bumi miliknya, wajahnya penuh dengan ejekan. Meskipun dia terkejut bahwa kultifasi Zuo-en telah menembus alam cahaya bintang kuno terbalik, dia tidak terlalu peduli. Jadi bagaimana jika dia telah berhasil menembus alam cahaya bintang kuno terbalik? Kesenjangan antara keduanya masih terlalu besar. Ledakan. Telapak tangan raksasa berbaju emas yang mengerikan itu mendarat dengan keras di dunia langit berbintang. Pupil mata Su-ji-ing mengecil saat dia melihat dunia langit berbintang yang tampaknya rapuh menghalangi telapak tangan raksasa berbaju besi emas itu. Raksasa berbintang itu mengangkat dunia langit berbintang dan tiba-tiba berdiri, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah. Apa yang salah dengan dunia langit berbintang milik orang ini? Bagaimana ia bisa melawan fenomena hukum? Zi-ixuan, Gong Su-ekun, dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap dunia langit berbintang di depan Zua-wen. Mati. Su-ji-ing merasa malu. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi di tubuhnya dan fenomena hukum meledak dengan cahaya kemasan yang lebih menyala, menekan dunia langit berbintang milik Zua-wen. Namun, kepuasan Su-ji-ing tidak bertahan lama. Dia terkejut menemukan bahwa tiga dunia langit berbintang telah muncul di sekitarnya dan membombardir fenomena hukum. Ledakan. 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 Dalam sekejap, terjadi ledakan yang mengerikan. Raksasa berbaju besi emas di tubuh Su-ji-ing tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saat Su-ji-ing melangkah mundur, Zua-wen berlari keluar melalui celah di antara keduanya. Apa, orang ini punya empat steris skyworts? Bagaimana ini mungkin? Su-ji-ing tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri saat dia mundur. Mengejar. Gong Su-ekun menjadi gugup dan jengkel. Dia melangkah ke udara dan mengejar Zua-wen seperti sambaran petir. Mei Hao-miao dan para ahli lainnya juga mengikuti dari belakang. Setelah Su-ji-ing sadar, dia buru-buru mengejar mereka, takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bagian jarahannya. Zixuan melayang di udara dan diam-diam memperhatikan Gong Su-ekun dan yang lainnya pergi. Pada akhirnya, dia tidak mengejar mereka. Saat Zua-wen melarikan diri, beberapa sosok muncul dari kegelapan di Perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcean dan mengikuti dari dekat. Orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan ini pada dasarnya adalah orang-orang yang ditanam oleh Sakyamuni dan Sakyamuni Lampu Emas. Zua-wen sengaja melarikan diri ke arah Medan Perang Ekstrateritorial. Tak lama kemudian, ia tiba di pintu masuk Medan Perang Ekstrateritorial. Pada saat ini, gerbang raksasa itu telah dihancurkan hingga tak bisa dikenali oleh Zua-wen. Para penjaga sudah tidak ada di sana lagi. Zua-wen meninggalkan gerbang raksasa tanpa halangan dan memasuki Medan Perang Ekstrateritorial. 4.596 Saat Zua-wen pergi, sejumlah besar tokoh bergegas keluar dari Perkemahan seperti segerombolan belalang. Tidak lama setelah Zua-wen dan yang lainnya pergi, tiga sosok diam-diam memasuki Perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcean. Ketiga sosok itu diam-diam memasuki kedalaman Perkemahan dan kemudian menuju formasi teleportasi di Perkemahan dengan cara yang sangat sederhana. Hah, ketiga orang ini. Ziyi-xuan, yang hendak kembali ke Perkemahan, melirik ketiga sosok yang rendah hati itu dengan sedikit keraguan di mata indahnya. Ketiga sosok tersebut adalah Duan Zipeng, Ziyang, dan Luo-ya. Setelah menerima pemberitahuan Zua-wen, mereka segera bergegas menuju Perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcean. Ketika mereka melihat pintu masuk Perkemahan telah hancur tak dapat dikenali lagi, mereka tahu bahwa Zua-wen telah menyebabkan keributan di Perkemahan sebelum mereka. Dan mereka akhirnya mengerti mengapa Zua-wen meminta mereka datang ke Perkemahan Akademi Dao Surgawi Arcean. Zua-wen jelas bermaksud menggunakan mereka sebagai umpan untuk menarik perhatian semua orang di Perkemahan sehingga menciptakan kesempatan bagi mereka untuk pergi. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zua-wen akan memberikan barang penting seperti fragment sumber domain kepada Duan Zipeng dan yang lainnya. Formasi teleportasi ada di depan kita. Asal kita berhasil teleportasi, misi kita akan selesai. Duan Zipeng memandang aula teleportasi tidak jauh di depan mereka dan menghela napas lega. Mata indah Ziyang dan Luo-ya juga memperlihatkan ekspresi gembira. Hati mereka yang awalnya gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Ketika mereka bertiga tiba di pintu masuk aula teleportasi, sesosok cantik tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Duan Zipeng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap sosok cantik di depan mereka. Saat mereka melihat wajah orang itu dengan jelas, hati mereka berdebar kencang. Sosok rupawan yang menghalangi mereka tak lain adalah Sang Raja Ametis, Ziyiksuan. Pada saat ini, mata umu indah Ziyiksuan mengamati Duan Zipeng dan yang lainnya, dan alisnya yang ramping sedikit bertautan. Dia merasa bahwa ketiga sosok di depannya agak familiar, namun ketika dia perhatikan dengan teliti, dia tidak mengenali mereka sama sekali. Meskipun Duan Zipeng dan yang lainnya gugup, wajah mereka sangat tenang. Mereka percaya pada kemampuan Zouan untuk mengubah penampilan mereka, dan mereka tidak menyangka bahwa Ziyiksuan dapat mengetahui penyamaran mereka. Tuan, ada apa? Duan Zipeng membungkuk hormat kepada Ziyiksuan. Mata indah Ziyiksuan menatap Duan Zipeng tanpa berkedip. Tiba-tiba, dia tersenyum menawan dan berkata, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ziyiksuan terlalu cantik, dia memiliki pesona alami dan pesona saat dia melihat sekelilingnya. Hati Duan Zipeng mencelos, tetapi wajahnya menampakkan jejak kegilaan, dan dia berkata sambil tersenyum konyol, aku sudah melihatnya. Kamu, kamu adalah kekasih impianku. Mata indah Ziyiksuan menyipit, memperlihatkan jejak keraguan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah aku salah merasakan? Dasar pria tak berperasaan, bukankah kita sudah sepakat untuk bersama selamanya? Sekarang setelah kamu melihat seorang gadis cantik, apakah kamu sudah lupa segalanya? Tiba-tiba, Ziyik melangkah maju dan menamparkan wajah Duan Zipeng. Dia mencengkeram telinganya dan berbicara dengan marah. Merasakan kesakitan, Duan Zipeng buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan, Istriku, tolong ampuni nyawaku. Bukannya aku tidak berperasaan, tapi senior ini terlalu cantik. Ziyang menamparkan Duan Zipeng beberapa kali lagi sambil berkata dengan nada tajam, kamu masih berani mengatakan itu. Lihat saja apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini. Di masa depan, kamu hanya boleh melihatku. Kamu tidak boleh melihat wanita lain. Luoya melangkah maju dan berkata kepada Ziyiksuan dengan nada meminta maaf, senior, aku sudah membuatmu melihat lelucon. Adik perempuan saya sangat mudah cemburu, dan saudara ipar saya ini juga seorang pria yang tidak jujur. Itulah sebabnya dia marah begitu saja. Mohon maafkan saya. Ziyiksuan sedikit mengernyit dan melirik Duan Zipeng dan Ziyang. Setelah menyadari bahwa aura mereka memang sangat asing, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Akulah yang menghalangi jalanmu. Saat dia berbicara, Ziyiksuan sedikit menggeser kursinya. Luoya menganggup pada Ziyiksuan dan membawa Duan Zipeng dan Ziyang ke Aula teleportasi. Ziyiksuan berhenti di luar Aula. Alisnya yang ramping berkerut dalam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Aneh sekali. Lalu mengapa Zouan tiba-tiba datang ke perkemahan Akademi Dao Surgawi Purba? Lagi pula, dia datang dan pergi. Apa tujuannya? Ziyiksuan merenung sejenak dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Zouan ingin melarikan diri, dia tidak perlu datang ke perkemahan Akademi Dao Surgawi Purba. Dia bisa bersembunyi di medan perang ekstrateritorial. Maka dia sengaja datang ke sini untuk memikat orang-orang yang sedang mengamatinya dengan penuh nafsu di perkemahan itu. Maka tujuannya hanya satu, yaitu menciptakan kesempatan bagi seseorang untuk pergi. Dalam sekejap, Ziyiksuan teringat pada Duan Zipeng, Ziyang, dan Luoya, yang berada di samping Zouan. Hanya mereka bertiga. Mungkinkah mereka bertiga? Oh tidak. Ekspresi Ziyiksuan sedikit berubah saat dia bergegas memasuki Aula teleportasi. Dia segera melihat bahwa susunan teleportasi di kedalaman Aula telah diaktifkan. Sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Adapun Duan Zipeng dan dua orang lainnya, mereka diselimuti cahaya putih dan sosok mereka samar-samar terlihat. Tunggu. Ziyiksuan berteriak dan menarik perhatian semua orang di Aula. Duan Zipeng dan dua orang lainnya, yang berada di tengah fluktuasi teleportasi, mengikuti suara itu. Ketika mereka melihat Ziyiksuan bergegas mendekat, ekspresi mereka sedikit berubah. Wuih. Akhirnya, pada saat Ziyiksuan bergegas tidak jauh dari susunan teleportasi, Duan Zipeng dan dua orang lainnya telah menghilang di dalam susunan teleportasi. Berengsek, Zouawan ini benar-benar pandai merencanakan. Ternyata dia masih menyimpan trik ini. Ekspresi Ziyiksuan tampak jelek. Dia buru-buru mengeluarkan kristal kekacauan dan menyerahkannya kepada penjaga yang menjaga susunan teleportasi, sambil berkata, Bantu aku teleportasi juga. Penjaga itu melirik Ziyiksuan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Mohon maaf, hari ini, karena alasan khusus, pekerjaan susunan teleportasi berakhir di sini. Datang lagi besok. Mata indah Ziyiksuan terbelalak, menata penjaga itu dengan tak percaya. Apa maksudmu? Apakah kau percaya bahwa aku akan melapor kepada atasanmu? Ziyiksuan berkata dengan dingin. Bahkan jika kau melapor kepada atasanmu, itu juga tidak ada gunanya. Kalian membuat keributan di dalam perkemahan, melanggar peraturan perkemahan secara terang-terangan. Apa kalian benar-benar mengira bahwa kalian adalah pemilik perkemahan? Tuan kami yang bertugas di sini akan memberimu muka, tapi kami mungkin tidak akan memberimu muka. Kata penjaga itu dengan dingin. Ziyiksuan sangat marah, tetapi dia juga tahu bahwa keinginannya untuk menggunakan susunan teleportasi sekarang adalah hal yang mustahil. Kecuali jika dia benar-benar menghubungi orang yang menjaga perkemahan, tetapi ini juga akan menunda waktu. Pada saat dia berteleportasi, Duan Zipeng dan yang lainnya pasti sudah lama melarikan diri. Hampir saja, Ziyiksuan akhirnya benar-benar mengenali kita. Di sebuah ngarai di Akademi Dao Surgawi Arcean, cahaya putih muncul. Setelah Duan Zipeng dan dua lainnya muncul, mereka semua masih dihantui rasa takut. Kami akan segera pergi. Jika Ziyiksuan berhasil menyusul, kita semua akan tamat. Duan Zipeng mengambil keputusan cepat dan segera meninggalkan Akademi Dao Surgawi Arcean bersama kedua wanita itu. Tentu saja, mereka tidak mengambil rute konvensional, tetapi sengaja mengambil jalan memutar yang panjang. Mereka juga khawatir Ziyiksuan akan mengejar mereka. Jika mereka mengambil rute konvensional, akan sangat mudah bagi mereka untuk ditangkap. Setelah kembali ke Changlan Domain, aku harus mengasingkan diri dan menerobos keperwujudan hukum langit dan bumi. Kata Luoya dengan suara yang dalam. Duan Zipeng dan Ziyiksuan juga menganggup dengan berat. Kali ini, mereka telah mengalami terlalu banyak hal di medan perang asing dan juga menyadari betapa lemahnya mereka. Semoga saudara Zuo baik-baik saja. Duan Zipeng bergumam pelan, matanya dipenuhi kekhawatiran. 4597 Pembunuhan terjadi di mana-mana di medan perang ekstrateritorial yang luas. Pertarungan antara klan manusia dan klan asing dapat disaksikan di mana-mana. Suara mendesing. Seberkas cahaya terbang melintasi kekosongan luas medan perang ekstrateritorial dan berhenti di sebuah lembah besar. Pada saat ini, ada lebih dari 10 orang yang sedang bertarung di lembah. Di satu sisi, ada kultifator klan manusia pria dan wanita, dan di sisi lain, ada kultifator klan asing yang tampak aneh. Pertempuran antara kedua belah pihak telah mencapai klimaksnya. Dari situasi pertempuran, para kultifator klan manusia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka benar-benar ditekan oleh para kultifator klan asing dan mundur. Saat sinar cahaya memasuki lembah, hal itu langsung membuat kedua belah pihak waspada. Kedua belah pihak berhenti dalam pemahaman diam-diam dan menatap sinar cahaya yang berhenti di lembah. Ketika sinar cahaya itu menghilang, semua orang menyadari bahwa di depan mereka ada kereta perang yang mewah dan kuat. Seorang pemuda berjubah hitam duduk di kereta perang. Hmm, benarkah ada orang di lembah terpencil seperti itu? Pemuda berjubah hitam itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia adalah Zwa Wen, yang telah melarikan diri dari Perkemahan Akademi Dao Surgawi Primordial. Dia memasuki medan perang ekstrateritorial dan mengeluarkan kereta perang untuk memasuki kedalaman medan perang. Dia pernah ke lembah ini sebelumnya. Lembah itu terpencil dan sunyi, dan tak seorang pun peduli. Awalnya dia mengira seharusnya tidak banyak orang di lembah ini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang begitu dia tiba. Gong Suekun, Su Ji Ying, dan yang lainnya mengikuti dari belakang Zwa Wen. Karena Zwa Wen tidak melarikan diri dengan kecepatan penuh, Gong Suekun dan yang lainnya tidak kehilangan jejak Zwa Wen. Dia adalah seorang kultifator klan manusia. Sepertinya dia adalah rekan mereka. Bunuh dia. Pemimpin para pembudidaya klan asing adalah seorang pembudidaya klan asing yang berkepala sapi dan berbadan kuda. Dia melirik Zwa Wen dari sudut matanya. Hidung sapinya yang besar tiba-tiba bersiul dan mengeluarkan gas putih yang kuat saat dia berbicara kepada dua kultifator klan asing di belakangnya. Iya. Kedua kultifator klan asing itu menganggup dan tertawa sinis saat mereka bergegas menuju Zwa Wen. Rekan kultifator, berhati-hatilah. Pemimpin para pembudidaya manusia adalah seorang pria parubaya dengan wajah tegas. Melihat dua orang luar menyerbu ke arah Zwa Wen atas perintah orang luar berkepala lembu, dia tak dapat menahan diri untuk berteriak memberi peringatan. Haha, sebaiknya kalian jaga diri kalian sendiri dulu. Si alien berkepala banteng mencibir, mengangkat kapak besarnya, dan menebas lelaki parubaya itu. Dalam sekejap, pria parubaya itu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan terpaksa mundur. Pada saat ini, dua ras alien telah tiba di depan Zwa Wen, masing-masing dari mereka menghunus tombak dewa dan menusukkannya ke arah Zwa Wen. Manusia, ini salahmu karena begitu buta sehingga kebenar-benar datang ke lembah ini. Itu sama saja dengan mencari kematian. Kedua orang luar itu menyeringai jahat. Mereka bisa melihat sekilas bahwa kultifasi Zwa Wen hanya pada tahap awal menentang alam cahaya bintang kuno yang setara dengan mereka. Namun, mereka berdua, sedangkan Zwa Wen hanya satu orang. Mereka tidak menyangka bahwa Zwa Wen akan cocok untuk mereka berdua. Akan tetapi, saat mereka berdua baru saja mendekati Zwa Wen, sebuah telapak tangan raksasa turun dari langit dan mendarat dengan keras di atas Zwa Wen dan mereka berdua ledakan. Telapak tangan raksasa itu menghantam lembah dengan keras, dan dalam sekejap, seluruh langit berbintang bergema dengan serangkaian ledakan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, lembah besar itu berubah menjadi tumpukan puing. Kedua belah pihak yang semula sedang bertempur, telah lama menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru bergegas keluar dari lembah. Mereka menatap pohon palem besar yang jatuh dari langit dengan ngeri, mata mereka penuh ketakutan. Perwujudan hukum langit dan bumi. Alien berkepala banteng itu menatap telapak tangan yang terjatuh ke tanah, menelan ludahnya, dan berteriak ketakutan. Di antara tim mereka, orang yang terkuat hanya berada pada tahap akhir Devying Ancient Starlight Realm. Meskipun tim alien berkepala banteng memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka dapat disapu bersih dengan jentikan tangan jika mereka bertemu dengan perwujudan hukum langit dan bumi. Zua Wen, kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Di luar reruntuhan lembah, terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi bergema di seluruh dunia bagai kekuatan surga. Kemudian, orang luar berkepala sapi dan tim pria parubaya itu terperangah melihat raksasa berbaju besi emas yang tingginya 3 juta meter melangkah ke arah mereka. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perwujudan hukum langit dan bumi, kekuatan unik dari perwujudan hukum langit dan bumi. Selain itu, di belakang raksasa berbaju besi emas itu, ada banyak sosok yang bergegas mendekat. Sosok-sosok ini memiliki aura mengerikan yang tidak lebih lemah dari raksasa berbaju emas. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari raksasa berbaju emas. Tidak diragukan lagi mereka semua adalah ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Mendesis, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi? Para anggota tim ras alien kepala sapi gemetar saat mereka menatap sosok-sosok mengerikan itu dengan ngeri. Sekilas, ada 7 atau 8 ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Selain itu, ada puluhan ahli puncak alam penentang cahaya bintang kuno. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk merajalela di medan perang ekstrateritorial. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Yang membuat alien berkepala banteng itu semakin kesal adalah bahwa para ahli perwujudan hukum langit dan bumi ini semuanya adalah kultifator klan manusia. Tidak ada satupun dari mereka yang merupakan kultifator ras asing. Situasi mereka bisa dikatakan genting. Namun, mereka lega karena para kultifator klan manusia itu tampaknya tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka mengepung reruntuhan lembah itu. Di reruntuhan lembah, asap dan debu berangsur-angsur menghilang. Semua orang menoleh dan mendapati kedua kultifator ras alien itu telah hancur berkeping-keping menjadi pasta daging oleh telapak tangan, jiwa mereka berserakan. Dan ada sosok yang berdiri tegak di reruntuhan lembah seperti tombak. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh telapak tangan itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini tidak mati? Alien berkepala banteng itu melihat sosok ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia menatap sosok ini. Pria parubaya itu juga tidak percaya. Itu adalah serangan dari perwujudan hukum langit dan bumi. Itu cukup untuk menghancurkan setiap kultifator alam bintang kuno yang menentang. Dan pemuda ini, yang baru saja mencapai tahap awal Devying Ancient Starlight Realm, tidak terluka. Aneh sekali. Bajingan kecil, mengapa kau tidak lari? Raksasa berbaju besi emas itu melangkah maju dan berdiri di depan Zua Wen. Dia menatap Zua Wen dan mencibir. Gong Suekun, Mei Hao Miao, dan yang lainnya memblokir arah lainnya, sepenuhnya memblokir semua rute pelarian Zua Wen. Zua Wen berdiri di reruntuhan lembah dan mencibir, aku sudah menemukan tempat yang cocok untuk mengubur diriku. Tentu saja, aku tidak berencana untuk lari. Semua orang tercengang. Kemudian, Su Ji Ying, yang telah bergabung menjadi raksasa berbaju besi emas, tertawa dan berkata dengan nada menyeramkan, kau tahu dirimu sendiri dengan baik. Kamu sudah menemukan tempat yang baik untuk mengubur dirimu terlebih dahulu. He he, tempat ini terpencil dan tak berpenghuni. Ini memang tempat yang cocok untuk menguburmu. Mei Hao Miao juga mengejek. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini memang tempat yang bagus untuk mengubur diriku sendiri. Tapi ini bukan tempat untuk menguburku. Ini tempat untuk mengubur kalian semua. Semua orang tercengang lalu tertawa. Semua orang memandang Zua Wen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. 4.598 Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Pria berkepala banteng itu menatap Zua Wen dengan tidak percaya. Dia benar-benar tercengang oleh kata-kata arogan Zua Wen. Anak ini hanya berada di level cahaya bintang kuno terbalik. Apa haknya untuk mengatakan omong kosong di depan begitu banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi? Apa bedanya ini dengan mencari kematian? Huff! Sombong sekali. Hari ini, kau akan mati di sini. Sujiying mendengus dingin dan memerintahkan raksasa berbaju emas itu untuk menyerang Zua Wen dengan telapak tangannya. Tubuh raksasa berbaju besi emas itu memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Cahaya itu bagaikan matahari yang sangat menakutkan yang menerangi seluruh langit berbintang. Aura raksasa berbaju besi emas itu juga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh! Kekuatan serangan telapak tangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Banyak jurang besar terbentuk di kehampaan dan tersapu ke segala arah. Sangat kuat! Pria berkepala banteng dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap telapak tangan emas besar yang jatuh ke arah mereka. Zua Wen berdiri kokoh di tanah. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap telapak tangan emas yang mendekat. Kemudian, dia dengan lembut mengetuk ruang di antara kedua alisnya dengan jari pedang kanannya. Suara mendesing. Energi spiritual yang mengerikan menyembur keluar dari alis Zua Wen dan membentuk pedang ilahi berwarna ungu emas besar di atas kepalanya. Pergi! Zua Wen menjentikan void dengan tangan kanannya. Pedang ilahi ungu emas di atas kepalanya menerobos void dan menebas telapak tangan besar yang hendak jatuh. Gemuruh! Dengan ledakan yang mengerikan, kekosongan di sekitar reruntuhan lembah itu benar-benar terkoyak menjadi zona vakum. Sebuah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dengan suara keras dan terus meledak. Setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa telapak tangan emas raksasa berbaju besi emas yang mengerikan itu telah runtuh di depan mata semua orang, berubah menjadi bintik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, si manusia berkepala banteng dan para kultifator ras manusia menatap pemandangan itu dengan kaget. Telapak tangan raksasa berbaju besi emas yang mengerikan itu runtuh begitu mendarat. Apa yang terjadi? Gong Suekun, Mei Hao Miao, dan para ahli perwujudan hukum langit dan bumi lainnya menyipitkan mata saat menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Zuawan perlahan berjalan keluar dari titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di atas kepalanya, pedang suci sepanjang seribu meter itu melayang dengan tenang, memancarkan aura yang menakutkan dan menggetarkan hati. Raksasa berbaju besi emas itu tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatap Zuawan dengan tak percaya. Bagaimana jiwa keilahianmu bisa begitu kuat? Di dalam raksasa berbaju besi emas, suara Sujiying berubah tajam saat dia menatap Zuawan. Zuawan tidak berekspresi dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan melompat ke pedang suci. Pergi. Zuawan menjerit pelan, dan pedang suci sepanjang seribu kaki di bawah kakinya melesat di udara, dengan cepat menuju ke arah raksasa berbaju besi emas. Huff, apakah kau sungguh pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Mati. Sujiying berkata dengan dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan tombak emas besar muncul di tangan raksasa berbaju besi emas itu. Merobek. Raksasa berbaju besi emas itu menebas dengan tombak di tangan kanannya. Sasarannya adalah Zuawan. Ledakan. Tombak yang memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala itu bertabrakan dengan pedang suci. Kemudian, gelombang kejut energi yang mengerikan meletus dari tabrakan itu. Lalu semua orang terkejut ketika mengetahui tombak besar itu telah ditusuk oleh pedang raksasa, dan hancur berkeping-keping menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pedang suci sepanjang seribu kaki itu menembus udara bagaikan pisau panas yang menembus mentega dan menghantam lengan kanan raksasa berbaju besi emas itu dengan keras. Di depan pedang suci sepanjang seribu kaki itu, lengan kanan raksasa berbaju besi emas itu seperti sepotong tahu. Lengan itu tidak bisa menghentikan pedang itu sama sekali dan hancur total. Kemudian, tubuhnya, lengan kirinya, kakinya, dan kepalanya semuanya meledak menjadi bintik-bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Begitu saja, raksasa berbaju besi emas sepanjang seribu kaki itu hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di depan mata semua orang. Engah. Suji Ying, yang telah melebur menjadi raksasa berbaju besi emas, terlempar ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Suji Ying, mati. Zuawan melayang di kehampaan dan menunjuk dengan tangan kanannya. Pedang suci sepanjang seribu kaki itu menebas ke bawah. Tidak. Suji Ying berteriak dan terkena pedang dewa sepanjang seribu kaki. Dia tidak dapat menahan aura pedang mengerikan dari pedang dewa sepanjang seribu kaki dan tercabik-cabik. Ini, hanyalah lelucon. Apakah orang ini benar-benar berada di tingkat kultifasi Nigu Singguang? Alien berkepala banteng, pria parubaya, dan yang lainnya berdiri di kejauhan. Tubuh mereka menegang dan mereka melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Kultifasi Nigu Singguang telah membunuh seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi dengan satu tebasan. Ini sama sekali tidak mungkin, tetapi itu terjadi tepat di depan mata mereka. Gong Suekun, Mi Hao Miao, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bahkan mereka pun terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Mereka tahu bahwa Zua Wen kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya berada di tingkat kultifasi Nigu Singguang. Paling-paling, dia sebanding dengan Su Ji Ying, yang berada di tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Zua Wen akan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Ini terlalu mengerikan. Dia melihat sekeliling dan berkata, siapa lagi yang ingin mati. Sebelum dia maju, jiwa ilahi Zua Wen telah mencapai tahap tengah perwujudan hukum langit dan bumi. Saat ia maju ke Nigu Singguang, jiwa ilahi Zua Wen menjadi lebih kuat dan mendekati tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Dengan jiwa ilahi yang sekuat itu, sudah lebih dari cukup untuk membunuh Su Ji Ying yang berada pada tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Suara Zua Wen begitu keras hingga meledak di langit berbintang. memekatkan telinga. Mata Gong Suekun memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Dia mendengus dan berkata, Zua Wen, jangan terlalu sombong. Kamu mungkin kuat, tetapi apakah kamu pikir kamu dapat melawan begitu banyak kultifator perwujudan hukum langit dan bumi sendirian? Perkataan Gong Suekun langsung menggemparkan langit dan bumi bagai gempa bumi. Para ahli fenomena hukum langit dan bumi lainnya yang terkejut dengan pembunuhan Su Ji Ying oleh Zua Wen semuanya tersadar dan dipenuhi dengan keyakinan. Iya, Zua Wen hanya satu orang, dan ada begitu banyak orang. Mengapa mereka harus takut padanya? Ayo serang bersama, bunuh dia dan kita semua akan mendapat bagian dari relik itu. Gong Suekun mendengus dingin. Kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak keluar dan membentuk perwujudan hukum langit dan bumi yang sangat besar di kehampaan di belakangnya. Perwujudan hukum langit dan bumi milik Gong Suekun adalah seekor macan kumbang hitam yang dipenuhi dengan petir yang lebat. Macan kumbang hitam ini ditutupi oleh baju besi hitam yang aneh. Permukaan baju besi hitam itu dipenuhi dengan duri-duri yang ganas. Petir yang tak terhitung jumlahnya bertebaran di sekitar baju besi hitam itu. Ia seperti binatang petir, abadi dan tak kunjung padam. Para ahli perwujudan hukum langit dan bumi lainnya juga menampilkan perwujudan hukum langit dan bumi mereka sendiri. Di sekeliling lembah itu, raksasa-raksasa yang tingginya jutaan kaki bangkit dan mengeluarkan raungan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Di sekitar langit berbintang, gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan menyapu seperti badai. Ras asing berkepala lembu sangat ketakutan sehingga mereka mundur jauh. Hanya dengan begitu mereka dapat menahan dampak gelombang yang mengerikan itu. 4.599 Ini terlalu mengerikan. Begitu banyak ahli fenomena hukum langit dan bumi menyerang hanya untuk menghadapi seorang kultifator tingkat bintang kuno terbalik. Apa yang telah dilakukan orang ini sehingga pantas mendapatkan murka langit dan bumi dan dikepung oleh begitu banyak ahli. Ria berkepala banteng itu hampir berteriak ketakutan. Matanya yang besar menatap formasi pengepungan Para pembangkit tenaga listrik yang mengepung Zhuowen masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuhnya dengan tamparan. Di sisi lain, para pembudidaya klan manusia semuanya terdiam karena takut. Ria parubaya itu berkata dengan getir akan ada pertempuran besar di sini. Ayo kita pergi. Para kultifator klan manusia lainnya mengangguk. Pertarungan antara para ahli fenomena hukum langit dan bumi bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Lebih baik menjauh. Kelompok kultifator asing juga mengangguk setuju. Setelah diganggu oleh Zhuowen dan kelompok ahli perwujudan hukum langit dan bumi ini, kedua kelompok itu tidak lagi berpikir untuk bertarung. Mereka hanya ingin menjauh sejauh mungkin dan tidak terlibat. Serang bersama dan bunuh dia. Gong Suekun berteriak. Macan kumbang hitam besar itu menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya yang ramping muncul di hadapan Zhuowen seperti sambaran petir. Cakar tajamnya tiba-tiba melesat keluar dan langsung menuju kepala Zhuowen. Gemuruh. Petir yang mengerikan meledak dari cakar macan kumbang hitam dan akhirnya mendarat di tubuh Zhuowen. Memotong. Zhuowen berdiri di tempat dan menebas ke depan dengan jari pedang kanannya. Pedang suci sepanjang seribu kaki itu menebas dengan kuat di depan macan kumbang hitam itu. Petir itu dengan mudah dirobek oleh pedang dewa. Kemudian, pedang dewa yang mengerikan itu mendarat di cakar macan kumbang hitam itu. Klang-klang-klang. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak di antara keduanya. Kemudian, macan kumbang hitam itu langsung terlempar ke udara dan mendarat dengan lincah di tanah di kejauhan. Setelah Zhuowen memukul mundur macan kumbang hitam dengan satu serangan pedang, kenam avatar raksasa langit dan bumi lainnya berkumpul dan melancarkan serangan mengerikan ke arah Zhuowen. Enam serangan mengerikan mendarat di tubuh Zhuowen dengan momentum jatuh dari langit. Di sisi lain, Zhuowen memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ia menunjuk dengan jari-jari pedangnya dan pedang suci sepanjang seribu kaki itu tiba-tiba menebas ke segala arah, membentuk sebuah lingkaran. Menyebabkan enam perwujudan hukum langit dan bumi terus-menerus mundur. Di antara tujuh ahli perwujudan hukum langit dan bumi, Gong Suekun adalah yang terkuat. Dia sudah berada di tahap menengah perwujudan hukum langit dan bumi, sedangkan yang lainnya hanya berada di tahap awal. Zhuowen tidak takut sama sekali. Setelah mengalahkan enam perwujudan sah langit dan bumi, Zhuowen melangkah maju dan langsung menuju Mihao Miao. Perwujudan sah langit dan bumi milik Mihao Miao adalah raksasa humanoid yang ditutupi sisik yang menyerupai kadal. Melihat Zhuowen berlari ke arahnya, mata Mihao Miao menyipit. Sambil memegang pedang dewa di tangan kanannya, dia menebas ke arah Zhuowen. Saat pedang itu menebas, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dan mendarat di tubuh Zhuowen. Langkah kaki Zhuowen tidak berhenti. Jari-jari pedang di tangan kanannya tiba-tiba membentuk lingkaran di depannya. Pedang suci sepanjang seribu meter yang melayang di sampingnya membentuk lingkaran di depannya, membentuk penghalang cahaya pedang yang menyala-nyala dan kuat. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mendarat di penghalang cahaya pedang, menciptakan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti padanya. Bagaimana ini mungkin? Mihao Miao terkejut. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, tetapi serangan itu bahkan tidak dapat menembus pertahanan Zhuowen. Seberapa kuat orang ini? Yang kedua. Zhuowen melangkah maju dan kecepatannya meningkat drastis. Dalam sekejap, dia muncul di depan Mihao Miao. Kemudian, dia mengangkat jari pedangnya ke atas kepalanya dan menebasnya dengan keras. Pedang suci sepanjang seribu kaki itu menebas ke bawah. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu dan langsung mengiris perwujudan hukum langit dan bumi milik Mihao Miao menjadi dua. Setelah perwujudan hukum langit dan bumi yang raksasa runtuh, Mihao Miao melarikan diri dengan luka berat. Sayangnya, Zhuowen telah lama mengawasinya. Tepat saat Meihao Miao hendak melarikan diri, seutas niat pedang jiwa melesat keluar seperti anak panah, memasuki pikiran Mihao Miao. Mihao Miao menjerit mengerikan dan jatuh dari langit, menciptakan kawah besar di tanah. Tubuhnya berkedut sesaat sebelum dia berhenti bernapas. Bunuh dia, jangan menahan diri. Mata Gong Suekun memerah saat dia meraung dan menyerang Zhuowen lagi. Macan kumbang hitam raksasa itu menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan tanah bergetar dan retak. Saat menyerbu, macan kumbang hitam itu membuka mulutnya yang berdarah dan meletuslah bola petir biru tua yang amat besar dan melesat cepat ke arah Zhuowen. Alis Zhuowen berkedut. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari bola petir itu dan tidak menyerang dengan gegabuh. Sebaliknya, dia memegang pedang suci sepanjang seribu kaki di depannya. Kresek, kresek. Petir berbentuk bola itu menyambar pedang dewa, menyebabkannya meledak dengan kilat dan percikan api yang tak terbatas. Anehnya, semakin banyak petir bermunculan dan langsung memenuhi area seluas puluhan miliar meter di sekitarnya. Selain itu, petir terus meledak dan area tersebut meluas. Ketika para ahli perwujudan sah langit dan bumi lainnya melihat pemandangan ini, mereka mundur dan menatap kilatan petir yang meledak itu dengan ketakutan. Gong Suekun sesuai dengan namanya sebagai Raja Petir Mendalam, salah satu dari sembilan raja di wilayah tertinggi. Kekuatan jurus ini terlalu kuat, cukup untuk membunuh ahli perwujudan hukum langit dan bumi manapun. Lima ahli perwujudan hukum langit dan bumi lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka juga menggunakan teknik mereka sendiri dan menyerang Zhuowen dari jauh. Energi warna-warni terus jatuh ke dalam sambaran petir, menyebabkan batas yang dibentuk oleh petir menjadi semakin mengerikan. Ledakannya juga menjadi lebih intens dan mengerikan. Huff, mari kita lihat bagaimana Anda akan memblokirnya. Gong Suekun menatap dingin ke arah area yang dikelilingi oleh petir dan menampakkan senyum puas. Dia tidak menyangka Zhuowen akan terluka akibat ledakan mengerikan seperti itu. Merobek. Tepat ketika semua orang mengira Zhuowen sudah tamat, aura pedang yang mengerikan menyambar keluar dari kilatan petir yang tak berujung. Lalu, kilatan petir yang mengerikan itu menghilang dalam sekejap. Di tengah kilatan petir yang menghilang, Zhuowen melesat bagaikan anak panah yang tajam dan menyerbu ke arah ahli perwujudan hukum langit dan bumi terdekat. Perwujudan sah langit dan bumi ini memiliki penampilan seperti seorang sarjana setengah baya yang terpandang sambil memegang kipas bulu di tangannya. Berengsek. Ketika cendikiawan setengah baya itu melihat Zhuowen menyerbu ke arahnya, ia langsung mundur dan tidak berani bertarung langsung dengan Zhuowen. Nasib Mihao-Miao dan Su Jiying sudah di depan mata. Kekuatannya setara dengan mereka berdua. Jika dia menghadapi Zhuowen sendirian, bukankah dia sedang mencari kematian? Saat cendikiawan setengah baya itu mundur, tanah di belakangnya runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Pedang suci sepanjang seribu kaki menembus seluruh tubuhnya. Pedang ki yang mengerikan meledak, dan sarjana setengah baya itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh fisiknya, yang berada dalam perwujudan hukum langit dan bumi, tidak mampu menahan pedang ki yang mengerikan seperti itu dan terkoyak menjadi potongan-potongan. Yang ketiga Saat sarjana setengah baya itu meninggal, Zhuowen melangkah maju perlahan dan bergumam perlahan. Suaranya bergema di seluruh langit berbintang. Seketika seluruh tempat menjadi sunyi, tak seorang pun menyangka Zhuowen mampu membunuh tiga ahli tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi dalam satu gerakan. Mereka adalah kultifator perwujudan langit dan bumi yang sah. Setiap dari mereka bisa menjadi penguasa. Sekarang, mereka seperti anak ayam kecil di tangan Zhuowen. Dia membunuh mereka dengan santai. 4.600 Berengsek Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Mata Gong Suekun dipenuhi ketakutan. Dia menatap Zhuowen, hatinya dipenuhi ketidakpercayaan. Hanya dalam waktu setengah menit, Zhuowen telah membunuh tiga ahli pada tahap awal fenomena hukum langit dan bumi. Bahkan dia mungkin tidak dapat melakukan yang lebih baik daripada Zhuowen. Apa artinya ini? Mungkinkah kekuatan anak ini setara dengan kekuatanku? Pikiran seperti itu muncul di benak Gong Suekun. Suasana hatinya menjadi rumit. Kalau dulu ada yang bilang kalau kultifasi Ni Guang Xing bisa membunuh pendekar fenomena hukum langit dan bumi, dia pasti akan menamparkan orang itu sampai mati. Namun kini, dia benar-benar mempercayainya. Dia bahkan merasakan ketakutan yang mendalam. Ini karena potensi Zhuowen terlalu mengerikan. Sekarang, dia hanya setingkat Ni Guang Xing, tetapi dia mampu membunuh fenomena hukum langit dan bumi. Bagaimana jika dia menjadi lebih kuat di masa depan? Bukankah membunuhnya sama saja seperti menyembelih seekor ayam? Anak ini harus mati. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Gong Suekun tampaknya telah terwujud. Seorang jenius yang tak tertandingi seperti Zhuowen harus dicekik di buayan sesegera mungkin. Jika tidak, ketika dia dewasa, dia dan domain guntur mendalam di belakangnya tidak akan pernah merasa damai. Gemuruh. Dalam sekejap, macan kumbang hitam yang telah diubah Gong Suekun itu menghentakkan kakinya ke tanah. Seluruh tubuhnya diliputi oleh kilatan petir yang mengerikan saat melesat ke arah Zhuowen seperti anak panah yang tajam. Pada saat ini, Gong Suekun tidak lagi menahan diri. Baik itu kecepatan maupun kekuatan, ia jauh lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah telah berteleportasi, macan kumbang hitam besar itu melesat melintasi langit dan muncul di belakang Zhuowen. Cakarnya yang besar dan tajam menamparkan dengan keras. Merobek. Petir menyambar dengan dahsyatnya, dan langit berbintang di sekitarnya pun hancur berkeping-keping, menciptakan satu demi satu lubang hitam yang sangat besar dan mengerikan. Zhuowen mendengus dingin, dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba menebas dari belakang. Dua pedang dewa yang panjangnya ribuan kaki menebas macan kumbang hitam itu. Pedang ki yang mengerikan dan petir saling terkait, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi. Kekosongan di sekitarnya runtuh dalam skala besar, mencabik lubang-lubang hitam yang mengerikan satu demi satu. Seolah-olah seluruh langit berbintang telah runtuh. Gemuruh. Pedang dewa sepanjang 2000 meter di depan Zhuowen hancur, dan Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk mundur ratusan juta meter. Macan kumbang hitam, di sisi lain, terbang di udara dan mendarat dengan ringan di sisi lain burun. Keempat kukunya menghentak tanah, menciptakan kawah yang mengerikan. Tahap tengah fenomena hukum langit dan bumi memang jauh lebih kuat daripada tahap awal. Zhuowen berpikir dalam hati, dia menginjak udara dengan kaki kanannya dan terbang ke arah lain. Arah yang dia tuju tidak lain adalah keempat ahli tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi lainnya. Empat perwujudan sah langit dan bumi lainnya yang sedang mengamati Zhuowen dan Gong Suekun menjadi ketakutan ketika melihat Zhuowen berlari ke arah mereka. Nasib Sujiying, Mi Hao Miao, dan dua lainnya sudah jelas. Mereka tidak berani melawan Zhuowen secara langsung. Berlari. Tanpa berpikir panjang, keempat kultifator perwujudan sah langit dan bumi itu pun berhamburan ke segala arah. Zhuowen, jangan pernah pikirkan itu. Gong Suekun berteriak. Keempat kukunya menghentak tanah, dan ia berubah menjadi sambaran petir. Kecepatannya mencapai ekstrim, dan ia berhasil menyusul Zhuowen dalam sekejap. Tatapan mata Zhuowen dingin. Kecepatan Gong Suekun terlalu cepat. Bahkan jika Zhuowen mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin tidak akan mampu menggoyahkan Gong Suekun. Memikirkan hal ini, Zhuowen mengeluarkan kereta perang surga dan melompat ke atasnya, menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Gemuruh. Macan kumbang hitam itu menabrak tempat Zhuowen berada, menyebabkan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah retak, dan langit berbintang runtuh. Sialan, tunggangan itu lagi. Gong Suekun mendongak dan melihat Zhuowen muncul di kejauhan. Dia sangat marah hingga menggertakan giginya dan matanya merah. Pada saat ini, Zhuowen sedang mengemudikan kereta langit dan bumi dan telah muncul di depan ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal yang melarikan diri ke arah barat. Pria parubaya ini bertubuh agak gemuk. Ia mengenakan jubah longgar, dan hidungnya yang merah sangat mencolok. Dia sepertinya merasakan sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Dia melihat Zhuowen berdiri di atas kereta langit dan bumi dan menatapnya sambil tersenyum. Anda. Ketika lelaki berhidung merah itu melihat Zhuowen, dia begitu ketakutan hingga wajahnya berubah pucat pasi. Mati. Tatapan mata Zhuowen dingin. Cahaya umu keemasan yang menyala tiba-tiba memancar dari antara alisnya, dan berubah menjadi pedang besar yang panjangnya 10 ribu kaki. Pedang itu menebas dengan ganas. Pria berhidung merah itu berteriak keras, dan perwujudan langit dan bumi yang sah muncul di belakangnya. Dia menggunakan tangannya untuk menangkis di depan dadanya. Puci. Pedang suci sepanjang 10 ribu kaki itu turun dan menghantam pria berhidung merah itu. Pedang itu langsung menembus lengan pria berhidung merah itu dan keluar dari punggungnya. Tidak. Lelaki berhidung merah itu menjerit dengan menyedihkan, dan wajahnya jatuh dengan keras ke tanah tandus, menyebabkan kawah besar meletus. Di sisi lain, aura pria berhidung merah itu telah sepenuhnya menghilang. Dia tidak mungkin lebih mati. Yang keempat. Zhuowen melayang di atas kehampaan. Dengan lambayan lengan kanannya, pedang suci sepanjang 10 ribu kaki itu terbang kembali ke sisi Zhuowen dari kawah. Suara mendesing. Zhuowen masih berdiri di atas kereta langit dan bumi. Ia sekali lagi mengaktifkan kereta dan menuju ke tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi berikutnya. Yang kelima. Dengan pedang yang sama, perwujudan sah langit dan bumi tahap awal kelima tewas di bawah pedang. Yang keenam. Yang ketujuh. Ketika Zhuowen memenggal kepala kultifator avatar langit dan bumi tahap awal yang terakhir, dia menyimpan kereta perangnya dan perlahan berbalik untuk menatap lurus ke arah macan kumbang hitam di kejauhan yang matanya merah padam karena marah. Pada saat ini, banyak petani yang mengikuti dari perkemahan sudah ketakutan setengah mati. Zhuowen terlalu kuat. Dia jelas hanya berada di tingkat cahaya bintang terbalik, tetapi dia sebenarnya bisa membunuh perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal seperti membunuh ayam. Semua orang ragu, apakah Zhuowen benar-benar berada di level cahaya bintang terbalik. Gong Suekun, sekarang giliran Anda. Zhuowen perlahan melangkah ke arah macan kumbang hitam di kejauhan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya menjadi lebih kuat, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi pedang suci sepanjang seribu kaki. Dia melangkah sembilan langkah berturut-turut, dan sudah ada sembilan pedang dewas sepanjang seribu kaki melayang di atas kepalanya. Energi pedang yang mengerikan menyerbu ke langit berbintang, terus-menerus menghancurkan penghalang di kedalaman langit berbintang menjadi berkeping-keping. Zhuowen, jangan sombong. Perbedaan antara setiap tahap kecil dari perwujudan hukum langit dan bumi bagaikan langit dan bumi. Aku sangat terkejut kau mampu membunuh kultifator perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal. Gong Suekun menatap Zhuowen dengan ketakutan dan melanjutkan, tetapi jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oh, begitukah? Apakah aku bisa membunuhmu atau tidak? Aku pikir kau akan segera mengetahuinya. Zhuowen melangkah maju lagi, menyebabkan tanah tiba-tiba meledak terbuka. Seluruh tubuhmu Feng bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya saat ia melesat cepat ke arah Gong Suekun. Pedang Dewa sepanjang 9.000 kaki berputar di sekitar Zhuowen, berputar terus-menerus seperti penjaga yang paling setia, melindungi Zhuowen dari serangan apapun. Sombong dan sombong, aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Gong Suekun mendemus dingin, dan macan kumbang hitam besar perwujudan hukum langit dan bumi menghentakkan keempat kukunya ke tanah, juga menyerbu ke arah Zhuowen. Saat macan kumbang hitam itu menyerbu keluar, seluruh tubuhnya diliputi petir, kemudian tubuh dan cakarnya diselimuti lapisan baju besi perak yang menyilaukan. Gong Suekun tidak lagi menahan diri, dan mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan semua kartu truf yang dimilikinya. Sebagai raja alam petir mendalam, dia justru dipandang rendah oleh Zhuowen yang bagaikan seekor semut di matanya. Hal ini membuatnya tidak dapat menahan amarahnya. Kali ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Zhuowen, dia akan membuat Zhuowen membayar harga yang menyakitkan. Ledakan. Keduanya langsung bertabrakan dan seluruh langit berbintang meledak dengan ledakan yang mengguncang bumi. Satu demi satu gelombang udara besar bergulung dan meledak, menyapu ke segala arah. Semua orang di sekitarnya terkejut, dan mereka semua mundur, melihat dengan ngeri ledakan mengerikan akibat tabrakan di depan mata mereka. Terima kasih. 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 Terima kasih.